Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 6 Juni berjudul, Bukan Sudha Final Mutra. Fenomena yang tidak dapat dindari dalam lingkungan dunia teologi Kristen hari ini adalah sikap dalam memandang doktrin atau ajaran dimana banyak para teolog yang hanya mengikuti pandangan para teolog terdahulu serta hasil keputusan konsili-konsili yang usianya sudah lebih dari 1.500 tahun. Sehingga pandangan mereka mengenai doktrin atau ajaran adalah teologi hasil konsili. Teologi Athanasius, teologi Arius, teologi Origenis, teologi Tertullianus, teologi Martin Luther, teologi Calvin, teologi Bultman, dan lain sebagainya. Bukan teologi Biblika atau teologi Alkitab. Padahal seharusnya pandangan mengenai suatu doktrin atau teologi dilandaskan pada Alkitab. Secara murni, tidak tergantung atau ditentukan oleh pandangan siapapun dan pandangan apapun, saudara. Pandangan para teolog masa lalu tentu memberi kontribusi yang sangat berharga, tetapi bukan sesuatu yang final atau dipandang sebagai segalanya atau standar penentu dan ukuran kebenaran. Sebagian teolog dan kerija hari ini menganggap bahwa semua pandangan yang sudah ada dari para teolog masa lalu, termasuk semua keputusan konsili-konsili, adalah kebenaran mutlak atau kebenaran yang dianggap final, yang sejajar dengan kebenaran Alkitab. Hal ini mengisyaratkan seakan-akan pandangan manusia secara individu dan komunitas seperti konsili, walau tidak semua yang hadir dalam konsili setuju ya, saudara. Jadi dianggapnya itu sejajar dengan kewibawaan Alkitab. Seakan-akan pandangan manusia secara individu dan komunitas seperti konsili, serta kerija sejajar dengan kewibawaan Alkitab. Seharusnya standar penentu dan ukuran kebenaran itu Alkitab sendiri, yang tidak tergantikan oleh apapun. Tidak tergantikan oleh siapapun, saudara. Oleh karena usaha mengeksplorasi Alkitab tidak berhenti, maka tidak boleh ada pandangan teologi atau doktrin yang secara acek sudah dianggap final mutlak. Kalau ada pandangan teologi yang dianggap sudah benar secara mutlak, ini sikap tidak menghargai Alkitab secara benar. Tidak menghargai Alkitab, saudaraku. Hal ini dikemukakan bukan bermaksud meremehkan para teolog masa lalu dan keputusan konsili yang telah diakui kerija lebih dari seribu lima ratus tahun tadi. Hasil karya mereka sangat efektif. Kita mengakui itu. Pada zamannya, bagi kekristianan, tetapi di zaman ini dibutuhkan penyingkapan kebenaran dalam mengarungi dunia yang telah sangat berbeda dalam banyak aspek dan yang sangat jauh menjadi lebih jahat, saudaraku. Pemikiran para teolog masa lalu dan keputusan konsili bisa menjadi landasan? Bisa. Bisa menjadi titik tolak dan pijakan dari penyingkapan-penyingkapan kebenaran yang Tuhan anugerahkan bagi generasi pada zaman-zamannya. Bisa. Tetapi untuk hari ini tidak selalu demikian. Tidak harus tetap secara mutlak menjadi pijakan kita menjalani hidup. Soal keadaan dunia sudah berubah hari ini. Kita bersyukur Tuhan memakai mereka pada zamannya. Tapi hari ini dibutuhkan teolog-teolog yang menjadi pilar kebenaran, yang menemukan kebenaran-kebenaran yang aktual sesuai dengan konteks zaman kita. Dan tidak melutup kemungkinan ada pandangan-pandangan para teolog dan hasil keputusan konsili yang harus dikoreksi demi kebenaran baru yang sekarang Tuhan singkapkan untuk orang percaya di zaman akhir ini. Di zaman yang berbeda, apalagi zaman kita sekarang, di mana kejahatan semakin memuncak yang tidak pernah terjadi pada zaman sebelum kita hari ini, dibutuhkan kebenaran-kebenaran yang kuat yang dapat membekali jemaat guna mengantisipasinya. Allah masih hadir di tengah-tengah umat dan akan selalu hadir memberikan bimbingannya di dalam dan melalui roh kudus. Alkitab yang memuat kebenaran-kebenaran yang tidak terbatas, seperti sumur yang tidak pernah kering yang dapat ditimba kebenarannya guna kebutuhan orang percaya pada zaman ini. Oleh sebab itu, undaknya kita tidak merasa cukup puas dengan pandangan para teolog-teolog masa lalu dan keputusan-keputusan konsili. Alkitab memiliki kekayaan yang jauh lebih hebat dari pandangan para teolog-teolog masa lalu dan semua keputusan konsili yang pernah dihasilkan. Di satu pihak kita memang harus menghargai dan terus mempertimbangkan doktrin atau ajaran teolog-teolog masa lalu dan buah pikiran dari keputusan-keputusan konsili. Tetapi di pihak lain kita harus memburu kebenaran dari dalam isi Alkitab guna kebutuhan umat hari ini. Kalau seandainya teolog-teolog barat terus mengembangkan teologi mereka dalam pimpinan roh kulus dan dalam perjumpaan dengan Allah secara konkret, saudaraku, maka besar kemungkinan negara-negara barat masih bisa diselamat. Hari ini kita melihat fakta banyak kerja-kerja di negara-negara barat pangkrut. Artinya sedikit sekali dikunjungi jemaat, sangat sedikit. Bahkan ada yang sampai kosong. Sehingga ada kerja-kerja yang beralih fungsi menjadi gudang, kafe, dan lain sebagainya. Dan yang lebih menyedihkan beralih fungsi sebagai rumah ibadah agama lain. Sementara itu jumlah populasi masyarakat barat yang beragama non-Kristen bertambah lebih banyak. Saudaraku sekalian, harus jujur diakui banyak teolog barat yang menjadi dosen-dosen seminari dan rohaniwan-rohaniwan di kerja hanya cakap bertiologi tetapi tidak mengalami perjumpaan dengan Allah secara real. Ini berarti mereka hanya berurusan dengan Allah dalam fantasi. Sehingga perlahiran mereka tidak berkuasa. Artinya mereka bukan saja tidak mampu menyelamatkan jiwa-jiwa, tetapi juga tidak mampu melestarikan kekristenan dalam masyarakat barat. Kemerosotan kekristenan di masyarakat barat menjadi peringatan yang harus kita perhatikan dengan benar-benar sangat serius, saudaraku. Semua ini menunjukkan bahwa teolog-teolog barat itu dan gereja-gereja mereka terjebak dalam kehidupan kristiani Allah dalam fantasi. Allah hanya dinalar, bukan dialami. Allah hanya menjadi teologi, tetapi tidak menjadi kehidupan mereka. Ya tentu tidak heran kalau dunia dan segala keindahannya menjadi lebih menarik di mata mereka daripada kerajaan surga. Mereka hidup dalam kewajaran seperti anak-anak dunia lain. Dan inilah kemerosotan kekristenan. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Solak kasih.